Assalamualaikum Sobat Bajasel, kembali lagi di channel Toko Bajasel, Solusi Kebutuhan Gadget Anda Ya, di video kali ini, seperti yang sempat lihat, kita sedang selling Mi TV 4 Full High Definition Android TV Mi TV 4 ini dipesan oleh salah satu pelanggan Bajasel, dan sebelum diambil oleh beliau, kita lakukan pengecekan bersama-sama ya Untuk memastikan Mi TV-nya berfungsi dengan baik Ya, ini dia sob, Mi TV-nya besar banget ya, ukuran 43 inch, tapi beratnya ini tidak terlalu berat Ini dia penampakan belakangnya, terlihat rapih ya, clean banget Ini bisa dipasang bracket juga untuk ditempel di tinding gitu Untuk pengecekannya, ini dilakukan bersama Kak Saipul, Pak Jajah, dan Kak Ripky ya Ini Kak Ripky yang sedang kamera, dan juga bersama customer Tapi sayang, customer-nya tidak mau masuk frame, jadi kita rekam hanya Mi TV-nya saja Kita akan coba nyalakan terlebih dulu untuk TV-nya Bukan takutnya, ada kendala Iya, betul Ada konfirmasi sama bapaknya ya, suruh di cek dulu, kita cek dulu Ini sama kayak baterai Sama kayak tipe-tipe yang lain, dari remote-nya juga, sama baterainya juga sama Dan ini untuk hatinya tinggal di kisah, ukurannya di bawah sini ya Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah nyala ya Ya, sambil kita nunggu booting ya Saya akan sedikit mengulas fitur-fitur yang ada di Mi TV-4 ini Yang pertama sih, ini jelas ya, tampilannya keren banget Ini Full HD dengan Vivid Fixture Engine Jadi warna yang dihasilkan tentunya akan semakin bagus ya, semakin keluar warnanya Enggak koleas gitu ya, kalau bahasa Sundanya Nah, tentunya Mi TV-4 ini juga dilengkapi dengan DTS-SD Sound Yang mana suara yang dihasilkan oleh speaker ini keren banget Cocok nih, buat Suaranya menggelegar Nah, ini dia nih yang spesial di Mi TV-4 Adanya Patchwall 3.0 Dengan katalog konten yang sangat banyak Di sini ada 700 ribu lebih jam konten ya Jadi, kamu login di Patchwall Dan kamu bisa menikmati konten-konten yang ada di sana Ada film dan lain-lainnya ya Selain Patchwall juga masih banyak lagi Ada Netflix, Youtube, Video, Catchplay Plus, Eplique dan lain-lainnya Nah, untuk tampilannya sendiri Mi TV-4 ini punya tema cahaya yang baru ya Tema cahaya yang mencolok ini tidak hanya menawarkan perspektif segar Tetapi membuat konten menunjol gitu Ya, jadi ketika kita menggunakan Mi TV ini Konten-kontennya akan terlihat jelas ya Backgroundnya yang soft abu-abu seperti ini Dan tentunya Mi TV-4 ini menggunakan Android Pie ya Android 9 Jadi, ini sudah ada Google Play dan Chromecast built-in Jadi, sobat kalau misalkan mau cache atau mirror dari HP ke Mi TV ini Bisa langsung ya menggunakan Chromecast tanpa perlu alat tambahan lagi Dan tentunya buat sobat yang sesuai streaming ini ada penghemat data di Mi TV-4 ini ya Nah, urusan performa nih sob Mi TV-4 ini menggunakan prosesor Amlogic 64-bit quad-core A53 ya Dengan RAM 1GB, memorinya 8GB Dan juga dilengkapi dengan port yang lengkap ya Disini ada API input, ada network atau LAN Ada antena buat ini antena analog Ada port USB ya Dia ada 3 port USB dan juga ada 3 port HDMI Ini ada 2 port HDMI input dan ada HDMI ARC Nah, ini remote controlnya nih sob Mi TV-4 ini punya remote control yang simple banget Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tombol aja ya Itu yang lingkaran dihitungnya 1 tombol ya Biarpun banyak tombolnya Hi CB-3 ini akan tersebut Kalau JSA akan terkembang di B3 dan ya B2 ini juga akan terkembang di B3 Tolong ya B2 ini juga bisa sedang B2 ini juga bisa terkembang di B3 B2 ini juga bisa kering A2 ini juga bisa tuker tapi tekan aja wifi kan disetting tetap tapi ampun rupanya disetting jantan ke wifi nya di hp selanjutnya keda sami kalau misalkan di hp langsung kan terkadang ada mengapun diri itu langsung disettingan hp ini dia akan hapun hat 3 3 4 5 5 6 10 10 11 11 12 selamat menikmati 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 selamat menikmati